balik lagi di channel lonopet kemarin ada yang komentar ya katanya kalau pakai POE seperti ini bisa enggak untuk area atau memperpanjang routernya sekitar di 100 meter nah disini saya sudah ada kabelnya disini ini kabel CAT 5E ini kabel LAN ini untuk panjangnya ini 100 meter baru kemarin saya beli nah ini untuk POE nya jenis POE kabel ya seperti ini kalau kita buka ini jadi ada 2 yang satu ke adapter yang satu ke routernya dan nanti saya akan coba memperpanjang pakai kabel 100 meter masih stabil atau tidak untuk arus listriknya nanti kita coba nah disini untuk kabelnya masih belum saya krimping ya nanti saya akan buat dulu kalau sudah nanti saya akan langsung proses cara masangnya nah disini nah disini saya ada sebenarnya ada 3 4 yang satu belum saya buka untuk yang jenis TP-Link WR820 ini ini tidak bisa kita pakai ini ya jadi kalau mau beli ini untuk TP-Link ini yang WR820 ini tidak bisa atau tidak support karena untuk konektor atau untuk charger disininya ini kecil jadi ini tidak bisa masuk ya tidak bisa masuk kita harus pakai yang router yang biasa seperti tenda yang ini tutuling ini atau yang TP-Link WR840 oke langsung aja saya akan rakit kabelnya nanti kita coba untuk arus listriknya apakah stabil atau tidak langsung aja kita buat untuk kabelnya dulu ya ini kabelnya sudah saya rakit kita akan coba untuk mengaplikasikannya kita pasang satu disini dan satu disini nah untuk yang ininya kuning seperti ini ini kita pasang di routernya kita akan coba pasang di router kalau ini kalau kita pakai len juga bisa seperti ini ya modelnya nah untuk yang konektor satunya yang ini ini yang pakai adaptor atau ke adaptor seperti ini nah untuk cara pasangnya saya akan coba masukkan ini ke konektor listrik dulu nah tadi sudah saya pasang saya akan coba untuk nyalakan routernya nah disini nyala ya jadi untuk 100 meter pun walaupun pakai adaptor seperti ini ini masih bisa nyala tapi untuk kabelnya gunakan lebih baik gunakan yang lebih bagus kualitasnya ya kemarin saya juga beli yang ini kan yang warna babu kemarin saya beli yang warna biru itu yang murah saya nyari yang murah itu nggak bisa nyala seperti ini ini pakai tutuling ya kita coba pakai yang tindanya saya matikan dulu coba yang pakai tindanya kalau yang pakai tp-link kan nggak bisa jadi nggak bisa dicoba untuk tindanya disini juga nyala ini warnanya nah ini nyala ya nah saya akan coba untuk tes koneksinya ini kan pakai kabel saya coba ini jadi pemancar ya pemancar dari ini nanti kita coba untuk speednya aja ya karena konfigurasinya mungkin udah ada di video yang sebelumnya nah disini sudah saya konfigurasi sebagai pemancar dari kabel POE ini ya jadi ini yang buat power ini yang dari internet atau dari ISP disini juga sudah nyala nah disini untuk hp saya juga sudah connect ini ke tindanya oke sekarang saya akan coba untuk nah ini untuk streaming youtube ini masih cukup lumayan lancar walaupun masih ada delay ini ya disini untuk resumisinya masih kecil saya coba ganti ke 720 disini masih lancar ya di 720 pixel oh masih ada lag saya buka website anime anime disini juga masih lumayan lancar nah untuk kesimpulannya walaupun kita pakai kabel POE seperti ini nah untuk kabelnya sekitar 100 meter 50 meter itu masih cukup masih lumayan bagus ya nah untuk yang lebih bagus lagi usahakan kabelnya yang lebih mahalan atau yang berkualitas ya karena ini saya belinya yang standar atau yang murah nah semoga tutorial kali ini bermanfaat ya semoga tutorial kali ini bermanfaat jika suka dengan video ini jangan lupa tekan subscribe like dan komen untuk channel monopet terima Terima kasih.